Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabat yang dirahmatilah Allah subhanahu wa ta'ala Apa kabar kalian semua Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat wa lafiat Dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya Amin ya Rabbul Alamin Tak lupa juga teman-teman dari kota Madinah ini Saya mendoakan semoga teman-teman semua Bisa segera datang ke sini Bersilat urahmi dengan kita Menjalankan ibadah haji atau penibadah umrah Nah teman-teman Sekarang saya sedang berada di Masjidin Nabawi Tepatnya ini adalah di pintu utama Sini lihat Ini Merupakan pintu utama Masjidin Nabawi Ini merupakan pintu utama Masjidin Nabawi yang ketika kita lurus Jadi pintu utama Masjidin Nabawi Itu ditandai dengan dua tiang Menara Dua menara yang paling tinggi Atau bisa ditandai Kalau pintu masjidnya itu Nomor 20, 21, 22 Kalau pintu pagarnya itu adalah Nomor 32, 33, dan 34 Nah Dari pintu 33, 32, 33 itu Kita tinggal lurus ke depan Disini banyak kuliner-kuliner Banyak makanan-makanan Khususnya Banyak tempat nongkrong seperti ini guys Coba lihat Nah Ini ada tempat nongkrong Kemudian disini juga ada tempat selfie Seperti ini Dan Ini 24 jam Kalau tempat nongkrongnya Buka Tapi untuk makanannya Sekitar sampai jam 12 Paling lambat Itu jam 2 Udah tutup Jadi buat teman-teman Disini Yang perlu saya informasikan Kemarin itu disini Sudah dibongkar ya Kalau sebelumnya itu ada bakso yang viral Disini ada bakso yang viral Itu sekarang Sudah tidak ada Tapi sekarang Sudah diganti dengan Restoran yang baru Atau disini itu Sudah tersedia Matam Asia Atau rumah makan Asia Seperti apa kondisinya Kita lihat Jadi cara menendainya Kalau teman-teman Pengen pergi kesini Itu adalah dengan cara Kita Datang dulu Karena Jarang ya Jamaah Umrah Yang hotel-hotelnya Di daerah sini Maka kalian harus Datangi dulu Menara Yang tinggi 2 itu Atau paling tidak Cari Pintu 22 Atau 21 Itu adalah pintu Masjid Nabawi Kemudian kalian lurus Kesini Kalau itu kan orang Mau pergi ke masjid nih Karena maghrib Nah teman-teman Tinggal Masuk kesini Lurus Dan Ketika sudah lurus Mentok Nyampe kesini Kalian Jalan lurus aja Kemudian kalian akan menemukan Di sebelah kiri itu Potongan-potongan sahab Seperti ini Nah Ketika sudah berjumpa Dengan potongan-potongan sahab Seperti ini Maka Teman-teman Tinggal ke kiri Di sebelah kirinya itu Ada Restoran Asia Ada Restoran Asia Nah jadi disini Paling tidak sedikit Mengobati Penasaran teman-teman Untuk mencoba Atau mencicipi Restoran Asia Nah ini Di dalam Isinya ada bakso Ada Nasi campur Minuman-minumannya Ya mungkin Es campur ada ya Jadi kalau kemarin disana Es campurnya sempat dibongkar Sekarang Disamping hotel ini Ini ada dua hotel Yang mengapit Satunya Darali Hijrah Dan satunya Masih belum selesai Nah disampingnya sini Ada Resas Dan disampingnya Ada Restoran Asia Dan ini pekerjanya Teman-teman kita semua Orang Indonesia Kalian bisa bebas ya Bertanya-tanya nanti Di dalam Oke teman-teman Jadi saya Tidak masuk ke dalam ya Karena Menunya masih Belum terlalu lengkap Dan tadi kita sudah Tanyakan Kepada Mbaknya yang kerja di dalam Itu yang tersedia Hanya makanan-makanan Makanan Apa namanya Makanan-makanan Tidak semua makanan ada ya Cuman ada bakso Mie ayam Kemudian nasi Nasi campur Kalau tidak salah Ada disitu Dan Maksudnya itu Yang cepat saji saja Yang disediakan disana Tidak semua makanan ada Gitu loh Kemudian teman-teman Sekarang Kita sambil berjalan Menuju ke masjid Kita akan lihat Situasi terkini Dari sekitar Masjidin Nabawi Sambil kita mau Berangkat sholat Maghrib ya Ya teman-teman Kemarin disini ini Ada yang namanya Toko bakso Yang viral Di media sosial Dan ini sekarang Sudah dibongkar Oleh Petugas Karena untuk Perluasan Dan perlebaran Nah ini dia Sekarang diganti Dengan yang seperti ini Ya diganti Dengan yang seperti ini Ini tokonya Sekarang Lebih besar sedikit ya Spacenya itu Lebih lebar Lebih besar Dan Mungkin ini karena Apa namanya Sewanya yang mahal Maka Isinya itu pun Juga harus lebih besar Ini mungkin sebentar lagi Akan siap Dan siap menghiasi Pertokohan Di sekitar Masjidin Nabawi Nah ini cuman Dari triplek Doang ya Dari triplek Dan juga Besi-besi doang Oke Teman-teman Soalnya banyak Yang mencari Makanan-makanan Indonesia itu ya Jadi Orang-orang Indonesia Ketika ada Di Arab Saudi Ketika ada Di Makkah Dan Madinah Memang Kesulitannya itu Banyak diantara jemaah Yang mengeluh Di makanan Kenapa Karena makanan mereka Tidak cocok Dengan selera mereka Emang seperti itu ya Tidak bisa kita Menyalahkan travel Para jemaah Kenapa Karena Hotel itu Kalau kita Kalau kita mau booking hotel Datang ke hotel Kita ditanya Kita punya jemaah berapa Kita punya jemaah berapa Kita punya jemaah berapa Butuh kamar berapa Nah Udah Kalau ada kamar tersedia Apalagi kayak sekarang Nih Kalau mau ambil Full boat Makanannya dari hotel Tidak bisa kita ambil catering Catering luar Tapi kalau Seandainya bisa Ambil catering dari luar Biasanya travel itu Lebih baik Ngambil catering dari luar Kenapa Lebih enak Catering sendiri Tapi biasanya Rata-rata hotel sekarang Disini ini Manajemennya Itu semuanya Mereka menggunakan Full boat Karena mereka Sudah bekerja sama Sedangkan Mereka Tidak tahu tuh Cara memasak Makanan-makanan Indonesia Itu yang jadi masalah Sehingga kadang Nasinya kayak bubur Terus kadang Nasinya itu Mentah Terus Yang disajikan itu Tidak Sesuai Tidak matching Gitu lah Istilahnya Makanya Banyak diantara Jemaah-jemaah yang Komplain Makanya saya informasikan Kepada para jemaah Jangan menyalahkan Travelnya Kenapa Karena travel Itu Memboking hotel Kalau hotelnya Memang tidak Menyediakan Makanan dari luar Tidak memperbolehkan Makanan dari luar masuk Makanya Terpaksa ambil Full boat Gitu Apalagi di sekarang 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 High season Begini Nemu kamar Sudah untung Banyak diantara Jemaah Yang kamarnya itu Di daerah Sonono Di ujung-ujung Sonono Yang biasanya Harganya Itu 50 real Per hari 100 real Per hari Sekarang malah Jadi 250 Per hari Ini Banyak diantara Jemaah-jemaah Yang datang Dari arah sana Itu karena Ini Jemaah-jemaah Dari Afganistan Pakistan India Itu mereka Tidak menjadi masalah Nampaknya Kalau Hotelnya jauh Karena mereka Emang Nampaknya Mereka justru Senang yang jauh-jauh Kalau kita lihat Ini yang datang Dari arah sana Yang datang Dari arah sana Hotel-hotel sana Hotel-hotel murah Bintang 2 Mereka adalah Orang-orang Pakistan India Bangladesh Kayak gitu Tidak ada Di antara mereka Yang ambil Dekat-dekat Yang ambil Dekat-dekat ini Hanya Jemaah-jemaah Indonesia Jemaah-jemaah Indonesia Dan bahkan Biasanya Baru jauh sedikit Kembali ke sana Mereka sudah Komplain Padahal kalau kita Mau Berkaca Dari orang-orang ini Subhanallah Mereka ini Sabar-sabar semua Dan betul-betul Kayaknya mereka ini Betul-betul Ingin menjadi Tamu Allah Dan Tamu Rasulullah Karena Setiap hari Mereka Bolak-balik Pulang-pergi Pulang-pergi Walaupun hotelnya jauh Tapi mereka Nampaknya tetap Menikmati Kan banyak yang Sepuh-sepuh Seperti ini Bapak-bapak Mereka menikmati Perjalanan mereka Itu kan Orang Pakistan semua Danistan Pakistan Oke teman-teman Mungkin cukup itu saja Video kita kali ini Semoga bermanfaat Jadi jangan lupa Nanti kalau Ke kota Medina Ingin mencari Makanan-makanan Indonesia Itu Di pintu utama Lurus ke depan Ini ya pintu utamanya Kita Beritahukan lagi Ini ada dua menara Maka Kalian Kesini saja Kalian kesini Dan tinggal lurus Ke depan Nanti akan bertemu Dengan Foto-foto Atau tempat-tempat selfie Disitulah Restoran Asia Yang menyediakan Makanan-makanan Indonesia Seperti Paling tidak Bakso lah Gitu Kalau baksonya Pengen yang lebih mantap Nanti Ke jedah Ada bakso-bakso Di balad Ataupun di kornis Baik Oke Teman-teman Mungkin itu saja Video kita kali ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video Video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh